Kau kuatkan di saat ku lemah, kau menopak di saat ku merasa gagal Orang ustaz, dia bilang kami nanti bulan baru belajar sendiri di dalam imamat pasal 13 dan imamat pasal 14 Tulisannya panjang sekali bagaimana orang ustaz dibuang sampai kemudian kalau mereka sembuh mereka dibawa kembali ke dalam persekutuan Tapi yang menarik beberapa catatan ini, yang pertama orang ustaz dilarang kelas tinggal bersama-sama di dalam kampung Tidak boleh, orang ustaz tidak boleh tinggal dalam kampung, dia tinggal sendiri Ada pondok satu di luar kampung tinggal di situ, mau tinggal dengan kambing, kusap, tinggal Yang jauh dari persekutuan, dari yang pemanas ikut persekutuan, dan sampai ustaz Tinggal di luar, yang sudah tidak bisa bergaul lagi dengan orang Saya bayangkan saudara-saudara, itu orang di gerasa yang kerasukan 6 ribu rojahat Dia sudah tidak lagi bisa tinggal dengan orang lain Dia hanya tinggal di luar, di kuburan Ada kawan di kuburan? Ada atau tidak? Dia tinggal di sana 6 ribu rojahat, saya bayangkan 6 ribu itu terunggiri ya Kita pun kawan hanya satu rojahat, jadi putar sekitar sebusin Ini 6 ribu, dan tinggal di luar Kedua, orang kusta ini harus pakai bagian compang kamping, terobek Robek disini, robek disini, robek disini Disini tidak ada yang kusta maksudnya Yang terobek ada, tapi tidak kusta Tapi catatan menurut Agedah, dalam pengalaman mereka yang kusta itu Bukan saja tinggal di luar, tapi harus pakai bagian robek-robek Yang ketiga, yang kusta itu harus kepala botak Harus, menurut catatan itu Saya waktu renungkan, saya lihat ulang-ulang sepuluh kepala ini Tapi tidak kusta, eh Kita dua-tiga, toh Yang ketiga, keempat Yang kusta itu kalau jalan kemana-mana Harus tutup dia pun bibir bagian atas Tidak semua tutup bibir bagian atas Begini kau, pokoknya itu kusta Ya kalau ada yang dalam begini, tanya dia Bukan seriawan, lain tanya, kusta Berasa dibispa pokok kita Yang kelima, ini menarik saudara Bagi mereka yang kusta, kalau jalan Mereka harus sambil berteriak Najis, najis Supaya orang tahu bahwa itu dia kusta Itu sebuah proklamasi tentang dirinya yang kusta Dalam di mana-mana bilang Najis, najis Oke saya menurutnya ini bagian Saya aja singum-sinyum, kenapa? Dan sampai orang yang tukang cerita tinggi itu kusta Karena dalam di mana-mana Kau doi Tungkas-tungkas tahu dia pun diri itu Kayak kusta Gila-gila begitu Nanti saudara belajar sendirilah dari imamat Pasal 13 dan 14 Dalam kenyataan begini Saudara-saudara mereka yang kusta terbuang Terbuang Orang tidak dekat pagi dengan mereka